Cristiano Ronaldo nyolong masuk ke ruang ganti ketika laga Manchester United dan Tottenham belum usai. Padahal United masih punya jatah pergantian pemain. Ya, Ronaldo kembali menunjukkan sisi bengalnya ketika Manchester United berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor 2-0. Dalam laga ini, CR7 tak dimainkan oleh Eric Ten Hag selaku pelatih. Dan hanya menjadi penonton dari bangku cadangan. Nampaknya hal itulah yang membuat Ronaldo sangat emosional. Dan mempilih meninggalkan lapangan sebelum pertandingan usai. Bukan kali ini saja Ronaldo menunjukkan sisi emosionalnya. Namun sudah beberapa kali dia melakukan hal seperti itu di lapangan. Berikut merupakan kumpulan momen Ronaldo mengeluarkan sisi bengalnya yang sudah dirangkum oleh tim Reog TV. Simak sampai akhir ya. Yang pertama, Ronaldo tampar pemain Irlandia. Dia kedapatan menampar pemain lawannya yang bernama Dara Oce. Insiden ini terjadi ketika pertandingan Pumosu Kim Bandit ke-11 saat Portugal mendapatkan hadiah penalti dari Wasid. Ronaldo pun maju sebagai eksekutor penalti timnas selekau tersebut. Ronaldo menata bola di titik putih penalti. Tapi ternyata Oce bertindak isang atau sebenarnya ingin mengkonfrontasi kapten timnas Portugal ini. Sebab Oce menendang bola yang ditata rapi oleh Ronaldo di titik putih. Melihat olah pemain lawan tersebut, ek Juventus ini langsung bereaksi. Dia kesal dan kemudian menampar Oce. Tamparan itu hanya mengenai lengan dan pemain Irlandia kemudian bertingkah seperti kesakitan. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini sepenuhnya salah Ronaldo? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, menendang pemain Cordoba. Ronaldo mendapatkan kartu merah terakhirnya di lalingnya setelah menendang pemain Cordoba, Edi Marfraga. Akibat hal ini, Ronaldo dijatuhi sanksi, dilarang bermain selama dua laga. Yang ketiga, Ronaldo tendang Curtis Jones. Pembat asal Portugal itu bertindak kasar dengan menendang pemain lawan yang terbaring. Insiden tersebut terjadi pada injury time babak pertama. X-Real Madrid ini menerima umpan terobosan dan berhadapan dengan Elisa. Namun sepakannya digagalkan kipar asal Brazil itu. Kolom muntah kemudian dikuasai pemain muda Liverpool, Curtis Jones. Pemain kelahiran 2001 ini coba menghalangi Ronaldo yang ingin merebut bola. Ronaldo kemudian menjatuhkan Jones. Tak buah sampai di situ, Ronaldo menendang bola yang menempel baru Jones. Yang keempat, hantam pemain Newcastle. Hal ini berawal ketika Alec Telef dijatuhkan pemain lawan. Nampaknya Ronaldo tidak terima dengan hal itu dan berusaha merebut bola dengan keras dari pemain Newcastle. Alhasil pemain Newcastle tersungkur tak berdaya. Yang kelima, banting HP fans. Ronaldo tertangkap kamera membanting handphone seorang bocah bernama Jack Herding. Usai Manchester United dikalahkan Everton pada lanjutan 3 Inggris musim lalu. Dalam video yang diunggah akun Twitter at Everton Who, Ronaldo terlihat membanting handphone Herding. Saat pecah 14 tahun itu, sedang mengabadikan para pemain Manchester United dan Everton masuk ke lorong stadion usai pertandingan. Itu tadi adalah 5 video momen emosional sosok Cristiano Ronaldo. Mau bagaimanapun, dia tetaplah manusia biasa yang memiliki emosi. Jadi, menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. See you in the next video and bye-bye!